Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, dan sebagainya ya. Dan Fiat Prabowo, saya, dan dari kami, tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sobokan. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya, kepada mereka-mereka ini ya. Ini menjawab Tuduhan dan fitnah, ya. Saudara-saudara ya, saya mau katakan ini ya. Dan di sini, saya lebih berbangga, lebih berhormat, lebih berhormat kawan-kawan di sini. Saya sekarang anggap mereka pejuang, pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai, satupun tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang, pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. So, saya kira kita dan, kita Indonesia bersatu, kita baru nyanyikan lagu-lagu bangsa kita, Indonesia bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita bersaudara ya, kita bersaudara di semuanya. Saya kira hari ini, kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya, saya serahkan kepada kawan kita Budi Mansu dan Bito. Terima kasih. Terima kasih atas kata pengangkannya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Juwan untuk mengembangkan kesempatan dua kata-kata, Bang Iwan. Untuk mau nanggung-nanggungnya. Ya, gue. Oh, ya, serius saya ingin, gue boleh. Ya, boleh, sedikit, Bang. Gimana kesan-kesannya waktu kita ditempa? Saya ingin, gue pernah ngapain, gue pernah ngapain, Bang. Itu kan dilihat di sana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang kemampuan. Selamat datang kemampuan. Saya akan menggapai salam kebajikan. Hal yang utama-tama kami, kami cintai, kami kasih. Kami berdoa, kami cinta, kami berdoa, kami cinta, kami berdoa, kami cinta, kami berdoa. Selamat datang kemampuan. Kan? Itu saja. Jadi, oleh sebab itu, nanti saya diskusi dengan Pak Kisun dan kekandapan di Kulindo, ya, bahagian. Karena, saya tahu, dia berarti, saya tahu, kulit saya, kapan yang kata-kata. Saya mau nangis, kalau ingat, dia bagaimana totalitas kepada manusia, dia tidak butuh apa-apa lagi. Adanya, kok, berat. Anak-kata, anaknya juga di Prancis, sehingga ada perjalanan. Tidak ada, teman-teman. Dia sampai ke Taiwan, suatu saat, kalau saya nanti di panggung yang panggung kuasa, apabila sempatnya menjadi Presiden, saya bisa menjumpangkan dengan anak-anak, dia waktu yang berjalan.